Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Subdirektorat Penyelarasan Kejiruan dan Kerjasama Industri memberikan bantuan dana kepada beberapa SMK di seluruh Indonesia salah satunya dalam bentuk program pengembangan SMK berbasis industri atau keunggulan wilayah SMK Negeri 1 Ciamis adalah salah satu SMK revitalisasi yang mendapatkan bantuan program pengembangan SMK berbasis industri atau keunggulan wilayah Dalam program ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sekolah diantaranya magang guru dan praktek siswa kompetensi keahlian, bisnis daring, dan pemasaran di industri lokal yaitu industri galendo biru parsel Salah satu daerah di Ciamis yang warganya banyak memproduksi galendo adalah Desa Cigembor Pemiliknya bernama Yung Ling Seorang ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan dan kreativitas dalam mengolah galendo original menjadi beraneka bentuk dan rasa Untuk membuat galendo coklat aneka rasa, kita harus membuat yang original dulu Kupas kelapa, pisahkan dari sabutnya Kemudian, ambil daging buahnya biar praktis, parut dengan mesin parutan kelapa ya Parutan kelapa, lalu diambil santannya Masak dalam wajan berukuran besar sampai santan mengental dan terpisah dari airnya Selanjutnya, pindahkan santan kental pada wajan lainnya ya Masak kembali hingga santan yang paling kental naik ke permukaan Pindahkan lagi ke wajan yang ketiga Wah, 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 mesti pakai tiga wajan nih untuk memprosesnya Masak santan kental sambil terus diaduk selama dua jam non-stop Tuh kan, ampas kelapa mulai terpisah dari minyaknya Itulah yang disebut galendo Selanjutnya, masukkan minyak kelapa ke dalam wadah Pres galendonya supaya terbebas dari minyak Semakin sedikit minyak yang tersisa dalam galendo, maka semakin awet pula galendonya Bisa tahan sampai tiga bulan loh sahabat Tinggal dikemas deh galendo originalnya Beres Jika ingin membuat galendo aneka rasa Open galendo original selama 25 menit untuk menghilangkan kadar airnya Keluarkan dari open, lalu dinginkan Kemudian, cetak sesuai bentuk yang diinginkan ya Kemudian, hasilnya di open kembali selama 25 menit agar benar-benar garing Galendo yang telah di open, kemudian tinggal dikombinasikan dengan lelehan coklat putih Yang telah diberi pewarna khusus dan perasa buah Ada nanas, pisang, strawberry, manggis, sampai durian Bubukan coklat di dalam cetakan, lalu masukkan galendonya Kemudian, dinginkan di dalam lemari es selama 5 menit Galendo coklat rasa aneka buahnya kini sudah siap dikemas Harga galendo coklat rasa buah cukup terjangkau-kau sahabat Mulai dari Rp27.000 sampai Rp30.000 per toplesnya Pastuh dijadikan oleh-oleh Kalau sahabat berkunjung ke Ciamis Pastuh dijadikan oleh-oleh